assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau bikin camilan dari tape singkong dan susu kental manis nah disini saya akan haluskan terlebih dahulu tape singkong ini tape ini sudah saya hilangkan tulangnya jadi ini tinggal dihaluskan saya hancurkan pakai punggung garbu seperti ini dipenyet-penyet ini tape nya itu sangat manis dan lembut seperti ini ditekan sedikit saja dengan punggung garbu dia sudah lunak sudah hancur halus seperti ini cepat sekali lalu saya akan tambahkan kental manisnya ini satu bungkus kalau bunda punya yang kalengan bisa ditambahkan sekitar 4 sendok makan satu bungkus ini lalu ini saya akan campur kembali seperti ini saja ini dicampur ini sudah manis ini sudah manis tape nya dan kental manis tambah manis ya jadi tidak saya tambahkan gula untuk tercampur seperti ini selanjutnya saya akan tambahkan satu sendok makan tepung terigu ya satu sendok makan penuh seperti ini lalu ini saya akan campur kembali sampai tercampur merata oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya nah setelah dirasa tercampur seperti ini ini sudah cukup ya seperti ini bunda adonannya selanjutnya ini garbunya saya sisihkan saya ganti pakai sendok aja ya biar mudah untuk menaruh di rotinya nanti ya nah sudah cukup selanjutnya ini sudah saya siapkan roti gabin hatari ya secukupnya ini langsung saja saya akan isi dengan isian tapenya ya disini gulanya saya taruh di luar saya ambil satu sendok taruh seperti ini ya lalu saya tutup dengan roti kembali dan diteken seperti ini setelah seperti ini lalu dirapikan pinggir-pinggirnya nah seperti ini aja ya bunda kita sisihkan saya ambil kembali seterusnya seperti ini ya saya ambil satu sendok bisa sedikit kita lebarkan di roti gabinnya ini ya jadi biar lebih mudah lebih cepat waktu merapikan kita ambil satu lagi kita tumpuk lalu kita rapikan seperti ini aja lebih cepat nah seterusnya seperti ini ya bunda lakukan sampai semua habis ya nah setelah adonan susu dan tapenya tadi saya masukkan ke roti gabin semua selanjutnya ini akan saya goreng ya nah ini penggorengannya udah siap saya tambahkan minyak goreng lalu saya nyalakan api dan ditunggu minyaknya panas terlebih dahulu nah setelah minyaknya panas ini roti gabin tapenya saya masukkan ya seperti ini aja ini digoreng dengan api sedang aja ya sampai kelihatan tapenya hanya itu sedikit kecoklatan nah seperti ini kelihatan udah sedikit kecoklatan ya lalu akan saya balik nah seperti ini aja ini enggak hangus kok bunda kan roti gabinnya ini tadi udah kelihatan sedikit coklat ya rotinya dari rotinya ya ini digoreng kembali sampai kelihatan tapenya itu matang ya nah ini udah matang udah kelihatan kecoklatan seperti ini saya langsung tiriskan nah seterusnya seperti ini ya bunda cara menggorengnya udah sekali kan dan ini langsung saya akan goreng kembali ini caranya sama ya kalau udah sedikit kecoklatan bisa dibalik jadi satu kali balik aja jangan dibulak balik ya nah ini penggorengan yang kedua juga udah matang lagi cepet banget kok bunda matangnya ini bisa untuk ide jualan bisa untuk camilan sambil nonton tv ya nah ini bunda hasil camilan dari tape singkong susu kenta manis jadi roti gabin tape seperti ini ya silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati